Buk, saya mau pamit. Mau kemana? Saya mau pergi dari sini, Bu. Pergi dari sini? Loh kok? Saya merasa saya udah gak punya harga diri lagi di sini. Karena setiap omongan saya, setiap saya berpendapat, gak pernah ada yang mau dengerin. Jadi daripada saya menyusahkan kalian semua, lebih baik saya pergi dari sini. Assalamualaikum. Yul? Yul? Kita bicarakan baik-baik. Ada apa sih? Gak ada lagi yang perlu dibicarain, Bu. Toh juga selama ini saya bicara gak pernah dia mau dengerin. Apalagi anak-anak di sini sudah menganggap saya judes dan bawel. Nah, jadi untuk apa saya di sini? Kan hanya ngerepotin aja. Lebih baik saya juga pergi. Apakah Yulie marah? Gara-gara kejadian kemarin? Bukan hanya karena kemarin aja, Is. Tapi yang lalu-lalu juga. Apa pernah sekali aja omongan saya didengerin sama kalian semua? Enggak kan? Itu sama juga menghancurkan harga diri saya. Kak, saya mohon. Kak Yulie jangan pergi. Saya sama sekali tidak pernah berniat untuk menyinggung perasaan Kak Yulie. Kemarin memang saya sedikit emosi. Saya minta maaf. Kak, kami semuanya yang ada di sini sangat membutuhkan Kak Yulie. Iya, pokoknya saya tetap harus pergi. Kalau saya di sini terus, saya gak akan pernah punya masa depan. Saya ingin merubah hidup saya, Is. Kalau di sini terus, pasti saya jadi perempuan yang bolot. Jadi perawan tua. Dan gak akan ada lagi laki-laki yang mau mendekati saya. Tapi di luar sana, saya yakin kok. Pasti masa depan saya lebih cerah. Dan pasti juga saya akan nemuin jodoh saya. Pokoknya saya harus pergi. Assalamualaikum, Bu. Yulie. Susah. Kak. Kak Yulie mau kemana? Gak tahu. Mau kemana, Yulie? Dini. Nah, apa tuh? Kenapa, Kak Yulie? Bu, pakai bawah tos. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Bu, Kak Yulie mau kemana ya, Bu? Ibu juga gak tahu. Coba kamu ikuti dia. Baik, Bu. Cepet, Yulie. Eh, mat-mat. Taruhin tas gue di kamar, Matah. Seketan, Yulie. Seketan, Yulie. Tidak, Yulie. Tidak, Masuk. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Tidak. 2, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 0. Tidak. Tidak, masuk. Tidak, masuk. Tidak. 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 pakai naik taksi segal lagi kau diculik gimana tuh wah gue masih lapor ibu nih kita kan mau ke rumah Adi meminta uang itu dia nggak perlu duit nggak mau duit tadi maunya eh perempuan itu banyak tahu nggak apalagi kamu itu ganteng anak mama eh perempuan itu bisa dibeli kalau kamu banyak uang ngerti nggak udah ngusah mikirin Aisyah lagi saya ambil hikmahnya ya ayo cepetan ganti baju ah ayo ganti baju mau uang apa enggak sih sebabnya Kak Yuni dia itu adalah salah seorang yang paling berjasa pada kalian dan sebagian dari kalian ini dari kecil kan sudah diasuh sama Kak Yuni jadi cerewetnya dia itu ada baiknya juga untuk kalian Ibu minta jangan lagi ada kata-kata yang tidak baik tentang Kak Yuni yang keluar dari mulut kalian faham selamat siang selamat siang ibu cari siapa saya mau cari penghuni rumah ini disini te banyak bu ada ibu sepuh ada bu Irma ada den Rudi ada den Adi nah itu itu tadi ibu Irma kalau enggak Mas Adi hmm ibu ini siapa sih saya temennya mereka cepat panggil kamu nggak usah bawel deh nanti saya suruh pecat kamu baik baik kalau kebanyakan nanya ya cepetan orang ini betul-betul kaya ini pantesan Aisyah memilih dia daripada kamu tapi ada untungnya tep pasti mereka akan mengambulkan permintaan kita ya kan hehehe waduh selamat siang selamat siang saya mamanya Teddy ini Teddy anak saya nih ada urusan Pak kesini ini jeng Irma kan iya saya Irma oh kalau gitu kebetulan sekali boleh saya ulangin Teddy ini sejak tidak jadi kawin dengan Aisyah dia itu jadi stres sering ngelamun sering ngurung kerjanya itu ngelamun saja tidak mau kerja tidak mau keluar rumah sampai-sampai dia itu dipecat dari kantornya hehehe iya dipecat loh apa urusannya sama keluarga kami loh kok bertanya begitu jelas ada dong jeng eee kan penyebabnya dari sini juga dari keluarga sini kalau nggak salah dulu jeng Irma pernah menyuruh anak saya mengawinin Aisyah dengan jaminan akan dibiayai biaya pernikahannya lalu anak saya mau melaksanakannya tapi perkawinan itu kan gagal nah akibatnya keluarga saya hancur hancur sekali jeng jadi saya minta tolong sama jeng tolong ganti rugi saya lima puluh juta saja eh enak aja loh tapi kan jeng Irma pernah janji begitu sama saya iya itu kalau pernikahannya jadi tapi ini kan pernikahannya batal justru karena gagal itu jeng saya rugi tapi untuk persaudaraan biarlah saya mengalah lima puluh juta saja tidak no way eh nah Adi apa kabar tadi salam dong sama Adi kamu kan teman akrab sudah seperti saudara sendiri lagi jangan jauh-jauh begitu atuh kayak musuh aja iya nggak jeng Irma sudah lah bu kalian nggak usah bahasa basi asal kalian tau ya keluarga kami tidak akan mengabulkan semua permintaan ibu tadi loh jangan ngomong begitu dong nak Adi biar bagaimana juga kamu harus menghargai pengorbanannya Teddy Teddy sudah rela melepaskan Aisyah untuk kamu jadi dia stress begini tuh wajar dong kalau dia minta ganti rugi ganti rugi? apa uang saya yang dia tipu sebanyak 25 juta rupiah itu masih kurang? udah bagus saya tidak meleporkan dia ke polisi kok bawa polisi segala? ah ini mah sudah nggak bener ini ini kan kekeluargaan justru itu karena kekeluargaan saya tidak melaporkan dia ke polisi jadi saya rasa kalian tidak perlu menutup apa-apa kepada kami kasian Teddy dong dia sudah kehilangan pekerjaannya sudah kehilangan orang yang dicintainya dia sudah mulai sakit-sakitan tuh sakit-sakitan? fine kalau memang dia sakit-sakitan mana mungkin dia bisa melemparkan ini ke dalam pantai asuhan dengan batu apa maksudnya nah adi ini? nih baca baca bukan bukan saya eh tem lo nggak usah mangkir deh ada orang yang lihat kalau lo ngelempar ini ke dalam pantai asuhan ya kan? atau sebaiknya gue telepon polisi aja kalau lo ngapu-ngapu eh kamu tidak melakukan ini kan? fine i will call please ya polisian begini pak saya mau melaporkan bahwa bahwa telah terjadi penipuan terhadap saya eh eh jangan iya saya ngaku memang saya yang melakukannya buat apa lo lakuin itu? ha? karena saya sangat mencintai Aisyah dan saya tidak bisa hidup tanpa dia ah 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 kamu memang kebangetan ya saya datang kesini itu baik-baik kamu sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri tadi tapi kamu menyakitin anak saya tadi tapi ingat ya saya tidak akan tinggal diam dengan perkhinaan ini tau gak? ah 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 kamu tau dari mana kalau si Teddy itu melakukan semuanya ah soal tebak aja saya kapan judi menemankan saya tidak ingin semua program kita tidak terselesaikan karena saya tidak mau dianggap sebagai camat yang tidak bisa bekerja dan berkoordinasi dengan bawahan paham saudara-saudara? paham paham bagus bagus dan untuk Bapak Lurah Abdurrahman saya minta pasar impres yang ada di wilayah Bapak untuk ditertibkan jangan ada lagi pedagang yang berjualan di pinggir jalan waduh Pak satu capek ngomong sama kepala pasar katanya para pedagang itu tidak mau di dalam pasar karena masalah pembeli Pak loh trotoar itu bukan wilayah pasar tapi wilayah kita jadi kalau ada pedagang yang membantah gusur saja ya inilah Pak kita tidak bisa main gusur aja Pak ini masalah manusiawi dan mereka bisa mengadu sama Komnas HAM dan saya tidak mau Pak saya terkenal masuk TV karena melanggar HAM lagipula kan itu iuran emberan itu kan besar Pak kalau bisa masuk kas kita memangnya saya nggak tahu itu iurannya kan nggak seberapa tapi penglinya yang gede dan itu masuk ke kantong pribadi pokoknya saya nggak mau tahu selama sebulan ini jalanan di wilayah pasar itu harus lancar dan bersih dari pedagang kalau Bapak Abdurrahman tidak sanggup maaf saya tidak dapat merekomendasikan Bapak sebagai calon sekretaris camat baik Pak akan segera saya laksanakan Pak bagus jangan deket-deket dong Bapak 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 abis ini Pak Abdul Rahman mencalamkan diri untuk menjadi sekretaris camat peril berikutnya kan Bu? iya betul kalau begitu mulai sekarang Bapak mesti pintar pintar mendekati orang wali kota Mesti ngelobi, karena biasanya orang yang dekat dengan pejabat wali kota itulah yang ditunjuk Berarti butuh banyak biaya dong ya Sekarang ini apa sih yang gak perlu biaya bu, kencingnya kita mesti bayar, apalagi jabatan Tapi ibu gak perlu takut, nanti seandainya bapak terpilih menjadi sekcam, kemudian menjadi wakil camat, kemudian menjadi camat Semua pengeluaran itu pasti akan terbayar Jadi lurah aja, sabutannya gede, apalagi jadi camat Iya, 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 tapi ini betul kan? Kamu gak bohong kan? Ayo masuk, cepetan! Lait-lait-layait begitu Aisyah, ma... Kenapa Aisyah? Hah? Kenapa dengan Aisyah? Aisyah... Kamu dasar goblok ya, Teddy, goblok sekali Ngapain kamu pakai nyerang panti asuhan segala? Hah? Kedakannya kan jadi rungsing? Malah berbalik, kita tidak dapat apa-apa Habis... Habis apa? Habis... Habis kamu goblok ya? Mama kan sudah bilang perempuan itu banyak, Teddy, banyak Apalagi kalau kamu bajak uang Perempuan itu akan datang keperlukan kamu Tapi sekarang apa nyatanya? Hancur, Teddy, hancur! Tapi... Tapi Teddy maunya Aisyah, ma... Gak mau yang lain Ah, terserah kamu sekarang! Mama gak mau ngurusin kamu lagi? Kamu kan sudah besar Tapi kelakuan kamu seperti anak kecil Makanya pakai otak, pakai otak Jangan pakai emosi Mama sekarang gak mau tahu lagi tentang kamu Capek! Urusin sendiri! Mama! Aisyah, Mama! Masih ada jalan lain Saya harus memisahkan Aisyah sama Adi Harus Harus! 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 Baik Kalau Bapak-Bapak sudah mengerti semuanya Rapat ini bisa kita tutup Terima kasih, Pak Damat Iya, terima kasih Oh iya Tapi Bapak-Bapak jangan pulang dulu Malam ini Saya akan mentraktir Bapak-Bapak di sebuah restoran Karena saya sedang berulang tahun Woy! Selamat, Pak! Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat panjang umur Iya, terima kasih Selamat, Pak Damat Iya, 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 terima kasih Selamat, Pak! Iya Selamat ulang tahun, Pak! Semoga panjang umur Masa ditemui saya untuk mencari kayu ini sore ini? Tentu saja boleh Dan dengan senang hati saya akan mengantar kemana saja kamu akan mau pergi Cuma masalahnya Apakah kamu tahu kemana kita harus mencari dia? Bu Isya Bu Isya Pergi selama beberapa hari, Pak Zing Baru pergi tadi Kemungkinan seminggu Kalau begitu Saya bisa tinggal di sini selama seminggu Pak Zing tenang saja deh Pokoknya saya akan urus Pak Zing dengan sebaik-baiknya Tapi saya boleh tinggal di sini ya, Pak, ya? Boleh ya, Pak, ya? Kenapa, Pak Abdurrahman? Sakit mata? Nggak, 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 nggak apa-apa, nggak apa-apa Cuma ini mata saya agak geganjir gitu, Pak Kalau mau jadi sekretaris camat Nggak boleh sakit mata gitu Ya? Pak B, gimana sih? Masa istri atasan mau dibat juga? Dah sama terkeranjang Danu Kamu harus mengikuti semua keinginannya Tanti Iya, Ma Danu akan bacain sampai habis Sehabis baca buku cerita, kamu tidur di sofa Hah? Tidur di sofa, Pak? Iya, iya Tanti kan masih sakit Saya takut nanti kamu paksain keinginan kamu Padahal dia sedang sakit Bisa-bisa dia nggak sembuh Tapi, Pak Kita berdua kan pengantin baru Masa harus pisah ranjang sih? Nanti apa kata pers? Ini sudah keputusan kami Tidak bisa diganggu-gugan Paham kamu, Anta? Iya deh, Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Jangan lupa ja Jangan lupa like, share irene wabarakatuh lu merbuatnya